Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam assalamualaikum salam pertemanan salam kompak selalu pada teman-teman subscriber dimanpun anda berada Oke untuk share kali ini saya akan saya bagaimana cara mengganti sil roda pada motor scoopy ya ini scoopy nya ya dan silnya apa yang dipakai nanti saya akan jelaskan satu persatu Oke ini silnya sudah saya ganti nah ini yang lama kemudian yang baru ini sudah saya pasang ini kasih lem ya kalau lemnya ingin bagus kasih nail free glue ini sangat bagus sekali karena sangat rekat dan rapat oke ini adalah posisi gearboxnya ini penampilan seperti ini kita bongkar semuanya ya untuk membongkar pada tutup gearboxnya yang ada sil rodanya ini sudah saya ganti semuanya semuanya harus dibersihkan sampai bersih jangan sampai ada sisa-sisa potoran sehingga bisa menjadi penyebab bocor lagi pada mesinnya pada bagian flexibility ini dibungkar semuanya ya ini kebetulan saya akan bersihkan pada roll-rollnya rumah Hai rollnya kemudian pada kampas gandanya ini sudah terbuka semuanya jadi pada prosesnya itu harus dibuka semua nah jangan sampai tidak ada ya ini memang segini harus dibuka semuanya nah kebetulan pada saat ini hanya mengganti sil roda karena pada bagian blok belakang CPT ini itu ada rebusan olinya jadi harus diganti Hai harus diganti silnya karena oleh tersebut adalah keluar dari oligar dan oke sekarang kita akan siap pasang lagi ya ini sekedar informasi aja bagi anda yang bingung cari sil roda sil roda pada scooby itu pada dasarnya pada dasarnya di generasi Honda itu adalah hampir sama ya ukurannya ini yang saya gunakan adalah miliknya vario lama ini sampai ke generasi scooby yang SP terbaru itu hampir sama pada ukurannya ukurannya 29447 ya itu ukurannya itu sama jadi jangan bingung apabila mengganti sil roda Hai jadi perlu dipahami perlu diketahui untuk penggunaan atau aplikasi silnya itu sama pada sil roda nya untuk semua generasi Honda di vario scooby Hai atau generasi keatasnya itu sama semuanya oke untuk bit itu juga sama ukurannya adalah Hai 29 kali 44 kali 7 itu adalah ukurannya jadi pada saat mencari si roda 4 4 pada penggantian bit umpamanya ya itu kok bingung ganti saja miliknya vario atau miliknya scooby itu sama oke sekian dulu untuk informasi pada penggantian sil roda itu adalah ukurannya Hai sama sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh